Oke, sekarang kita belajar tentang prolep tali pusat. Itu tadi kita udah belajar tentang perselan lama, macet, kemudian distosia, bahu, kemudian kelainan fisnya. Sekarang kita bahas tentang prolep tali pusat. Jadi, kalau prolep ini berarti keluar. Prolep tali pusat ini, klasifikasinya ada tiga. Yang paling sering keluar, itu adalah kalau nggak menumbung terkemuka. Ini yang paling sering, nih. Kalau nggak menumbung, terkemuka di PMPD, gitu ya. Yang okulta ini jarang keluar, nih. Jadi, kapan kita sebut dia menumbung atau terkemuka, prinsipnya adalah teman-teman lihat dari ketubannya. Kalau ketubannya udah pecah, nah berarti dia menumbung, gitu ya. Ketubannya udah pecah. Udah pecah atau dia udah tidak intak lagi. Tapi kalau dia terkemuka, ini ketubannya masih intak. Kalau intak itu berarti dia belum pecah, gitu ya. Intak, belum pecah. Nah, cara ngefal ini takut dibalik, nih. Menumbung terkemuka. Kalau terkemuka, ini kan muka, ya. Jadi, dia tuh tali pusatnya itu masih di depan mukanya. Bayangkan ini masih di depan muka. Oh, berarti ketubannya belum pecah, nih. Karena masih di depan muka kita, nih. Tapi kalau dia udah pecah, nanti tali pusatnya turun ke bawah, kayak gini, nih. Nah, berarti dia nggak di depan muka lagi, ya. Tapi dia udah turun. Itu yang menumbung, gitu ya. Ini untuk yang menumbung. Dia tuh ketubannya udah pecah. Tapi kalau yang masih di depan muka, kayak di gambar ini, oh, berarti ketubannya masih bagus, masih intak, gitu ya. Nah, ketika teman-teman VT, ini bisa kerabak, nih. Taliposernya, gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang okulta, dia tuh ketubannya bisa pecah, bisa enggak, gitu ya. Untuk ngebedainnya, okulta ini, dia tuh tali pusatnya itu adanya di samping janin, ya. Di samping. Normalnya itu, tali pusat itu harusnya ada di ekstremitas. Di tengah-tengah ekstremitas. Jadi kalau dia udah di samping janin kayak gini, nah ini prolek tali pusat yang okulta, gitu ya. Jadi karena dia di samping janin, kalau kita VT, ini kan agak jauh, ya. Dia tuh beda dengan yang si terkemuka, nih. Terkemuka bener-bener dia dekat dengan si bagian pintu dari servikalisnya. Tapi kalau yang si okulta ini agak lebih tinggi. Jadi dia tuh sulit untuk kita rabak, gitu ya. Kalau kalau PPD, yang paling sering dia menumbung atau terkemuka. Kalau menumbung berarti dia udah pecah ketubannya. Jadi tali pusatnya tuh udah lolos, gitu ya. Udah keluar, gitu. Kemudian kalau misalkan yang si terkemuka masih di depan muka. Prolek tali pusat, tali pusat ini dia berdenyut. Jadi ciri khasnya saat teman-teman PT ada berdenyut, ya. Seperti denyutan, berarti ini prolek nih tali pusatnya, gitu. Untuk tata laksananya. Tata laksananya itu untuk prolek tali pusat, dia tata laksana awal, atau apa, gitu ya. Ditanyanya tuh apa. Kalau prolek tali pusat, yang pertama-tama teman lakukan adalah posisikan pasiennya seperti ini. Niches position atau trendelenburg, gitu ya. Trendelenburg. Nah, atau niches, boleh. Tujuannya adalah karena dia tadi prolek tali pusat, jadi tali pusatnya kan dia prolek nih, keluar. Nah, yang kita takutkan adalah kalau misalkan tali pusatnya itu ngewer-ngewer, keluar, nanti kan dia bisa ini nih, ada jepitannya di sini nih. Nah, saat nanti ada his kontraksi, nanti dari fundus dia turun ke bawah, kemudian nanti dia ke bagian serpik. Eh, ada tali pusat nih yang keluar. Nah, nanti dia kejepit nih di bagian sini. Kalau dia kejepit tali pusatnya, yang ada nanti aliran uteroplasita terganggu. Jadi, nanti dia untuk si janinnya itu, nanti nggak dapat lagi oksigen dan sebagainya. Nanti jadi distress si janinnya. Jadi, harus hati-hati nih. Nah, karena dia takut kejepit kayak gini, makanya diposisikan dia seperti ini, nyunggi. Kalau dia nyunggi, gravitasi, nanti tali pusatnya itu dia masuk lagi, gitu ya. Karena gravitasi ya, nanti dia masuk ke dalam si tahinnya, gitu ya. Maka diposisikan seperti ini, nyunggi. Kemudian yang kedua, kalau pasien-pasien prolek tali pusat, oksigen ya, jangan lupa, pasiennya itu ibunya dikasih oksigen asalkanul 4-6 liter per menit, gitu ya. Jadi, kasih aja nih si ibunya nih oksigen asalkanul 4-6. Kemudian, teman-teman kasih obat-obatan tokolitik, ya. Nah, karena yang kita takutkan tadi karena kontraksi, jadi kejepit tali pusatnya. Berarti kita harus membuat si oterusnya ini, kontraksi ototnya itu jangan terlalu sering. Jadi, kita kasihlah tokolitik, gitu ya. Boleh, teman-teman, kasih MGSO4, terbutalin, salbutamol, nifedipin, itu boleh. Itu obat-obatan tokolitik. Nah, selanjutnya apa? Kalau misalnya udah kita lakukan posisi trend level, kita kasih oksigen, kita kasih obat-obat tokolitik. Nah, yaudah, langsung rujuk aja. Nah, lakukanlah sekiu. Gitu ya, ini untuk yang prolek tali pusat. Dan yang paling penting adalah, jangan pindahkan tali pusat secara manual. Kita sering banget nih, oh ada prolek nih tali pusat, berdenyut nih saat kita VT kan. Ada nih tali pusat. Ya, kita masukin lagi nih, karena kan tadi keluar ya. Nah, itu nggak boleh ya. Kita nggak boleh manipulasi tali pusat. Karena kalau kita gerak-gerakin tali pusat, kita masukin. Yang ada nanti kompresi. Nah, kalau dia kompresi, jadi di-stress, dia jadinya. Jadi, posisi ini punya tuh kayak gini aja, nih chest position. Atau trend lineback. Jadi, biar nanti masuk sendiri. Gitu ya, nggak boleh kita manipulasi pakai tangan kita. Oke, sekarang kita masuk ke nomor enam. Kira-kira tindakan yang dilakukan adalah, nah, pilihannya ini bisa SC, bisa force shape, vakum, induksi, sebagainya. Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Yang ditanya adalah tindakan yang dilakukan. Dia 27 tahun, G2P1A0. Berarti ini anak kedua udah pernah ngahirin satu kali. Usia kehamilan 30, berarti masih pertarang ya. Perutnya kenceng-kenceng. Nah, perutnya kenceng-kenceng. Riwayat, anak pertama seksio, berat badan 3.000. Indikasinya kalah dua, lama tinggi. Oke, berarti dia pernah kalah dua nih pada saat anak pertama. Nah, persenang sekarang kalah dua sudah 1,5 jam. Kira-kira kalau G2P1A0 ini kan multiparitas nih. Kalau multipara, kalah duanya itu harusnya berapa lama teman-teman? Berapa jam? Nah, kira-kira kalau dia multipara, kalah duanya berapa jam? Kalau pada multipara, kira-kira berapa jam teman-teman? 3 jam, 4 jam, 2 jam, 1 jam, kira-kira berapa jam? Oke, jadi dia multiparitas nih. Kalau multiparitas sudah pernah ngelahirin. Berarti dia sudah senior nih. Betul ya, riski ya. Jawabannya 1 jam. Patokannya 1 jam. Ini pasien sudah 1,5 jam. Berarti dia sudah lebih dari 1 jam nih. Nah, berarti dia sudah masuk nih. Kalah dua memanjang. Diagnosisnya adalah kalah dua memanjang. Oke, kemudian hisnya kita lihat ya. Oke, hisnya dia 2 kali dalam 10 menit selama 10 detik. Nah, kira-kira dia adekuat atau enggak nih, teman-teman? Dia sudah masuk ke kalah dua. Kalau kalah dua ini, berarti kan dia sudah mau ngeluarin jadinya nih. Hisnya itu harusnya lebih kuat ya. Dia harusnya dia 3-4 kali gitu ya. 3-4 kali per 10 menit. Kemudian dia durasinya, dia itu bisa lebih dari 40 detik gitu ya. Ini pada pasien dia durasinya sedikit. Nah, hostnya di host 2. Kira-kira tindakannya mau diapain nih, teman-teman? A, B, C, D, E. Kira-kira mau diapain nih? Oke, dia persenilannya kalah dua memanjang. Nah, dia ada masalah nih. Kira-kira gimana nih kalau kalah dua memanjang nih tindakannya? Kalau misalkan host 2, apakah kita pilihnya force shape atau vakum? Nah, itu dulu. Dari hostnya dulu. Kalau host 2, kira-kira pilihannya force shape vakum cocok enggak, teman-teman? Kira-kira kita pilihannya force shape vakum kira-kira cocok enggak? Tadi syaratnya kalau pada force shape vakum, hostnya berapa, teman-teman? Kalau pada ini, kalau pada si vakum dulu deh. Kalau pada vakum, dia harusnya hostnya berapa? Kalau kita bilang, oh ini bisa nih di vakum nih. Apabila dia hostnya, kira-kira tadi hostnya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira berapa, teman-teman? Tadi ada yang ini enggak? Ada yang nyatet enggak, teman-teman? Kapan tadi kita sebut ini, oh bisa nih di hoax vakum ya? Oke. Jadi kalau vakum itu benar ya, dia di hoax 3, 4 ya, jangan lupa. Jadi kalau dia 3, 4, ini bisa di vakum gitu ya, 3, 4 ya, 3 atau 4. Tapi kalau yang force shape, ini harus hostnya 4. Nah, pada pasien ini nih, hostnya 2, berarti B dan C kita coret aja. Ya, karena masih di atas banget nih, masih dia di tepi bawah si pisis pubis. Jadi belum masuk sias dia, berarti kita coret aja force shape vakum. Perseran normal, ini pasien udah kalah 2 memanjang, berarti enggak usah lagi perseran normal ya. Ini udah enggak normal lagi nih, karena dia harusnya 1 jam, ini 1,5 jam. Berarti kita coret lagi, berarti pilihannya kalau enggak A, kalau enggak yang E. Kira-kira jawabannya yang mana nih, mau A atau B, atau E teman-teman? Oke, kira-kira mau A atau E. Nah, ini cirinya adalah gini, kalau misalkan dia nih, hisnya ini kan dia lemah ya, 2 kali dalam 10 menit sama 10 detik. Kalau pada si ini, pada tindakan ini pada pasien ini, dia kan induksi oksitosin. Induksi ini maksudnya adalah, berarti dia belum ada his, teman-teman mau adain his. Itu induksi nama lainnya, gitu ya. Jadi, hisnya itu awalnya belum ada. Hisnya itu belum ada, terus teman-teman mau ngadain his. Nah, itu yang induksi. Tapi kalau augmentasi, augmentasi ini berarti meningkatkan his yang udah ada. Ini beda nih, pengertiannya. Teman-teman mau induksi atau augmentasi. Kalau induksi, berarti awalnya itu hisnya belum ada, teman-teman pengen adain his. Itu induksi. Tapi kalau augmentasi, itu berarti kita mau meningkatkan his. Nah, itu ciri khasnya ya. Pada pasien ini, dia sudah ada hisnya. Apalagi dia sudah ada tanda-tanda impartu. Perutnya udah kenceng-kenceng. Ini udah tanda-tanda nih, tanda-tanda impartu, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah ada hisnya, kemudian kita mau tingkatin, harusnya augmentasi. Nah, pada yang E ini induksi. Hisnya kan udah ada nih. Jadi, nggak perlu kita induksi. Kita E-nya kita coret aja. Harusnya augmentasi oksitocin itu baru benar. Jadi, karena dia B, C, D, E salah, berarti jawabannya yang seksio. Apalagi pasien ini, dia sudah pernah riwayat seksio sebelumnya. Dengan kala dua lama, letak tinggi. Jadi, udah langsung seksio aja. Selain tadi kita udah eliminasi nih. Ini Hodge 2, kemudian dia harusnya augmentasi oksitocin. Oke, sekarang nomor 7. Kira-kira penanganan yang tepat nih. Nah, di sini ada cluenya nih. Ibunya lelah. Nah, udah nih kalau ibunya lelah, teman-teman mau kemana nih? Ibunya lelah. Nah, kira-kira kalau ibunya lelah, mau diapain tadi? Nah, kalau udah lelah, udah capek, nggak bisa menden. Nah, betul ya, Adisti ya. Jawabannya forcep gitu ya. Jadi, enak nih ada cluenya. Ibunya udah capek. Kalau udah capek, yaudah forcep. Forcep tadi syaratnya apa? Syaratnya tadi harus dia force-nya itu force yang keberapa tadi? Dia harus 3-4 ya pokoknya ya. Force yang vakum atau forcep itu bisa. Ini dia 2 per 5, session 3, berarti udah di SIS nih. Berarti kalau udah di SIS ya nggak apa-apa, bisa di forcep gitu ya. Apalagi tanda vitalnya masih bagus, SIS-nya masih adekuat gitu ya. Berarti kalau tanda vital masih bagus, jangan pilih seksio. Karena seksio tadi, apabila ibu dan janinnya tuh jelek. Dilihatnya dari TTV-nya. Ibunya masih bagus TTV-nya. Oh, berarti nggak usah seksio gitu ya. Terus kita pimpin lagi mengeran 1 jam. Jangan ya, dia udah ngeran 2 jam ya. Kelamaan nanti ya. Dia multifaritas juga. Harusnya di 1 jam. Ini udah lama nih. Kalau udah lama, jangan ngelamain lagi ya. Jadi ini coet aja. Nah, kemudian kita dorong-dorong fundusnya ini jangan ya. Karena mendorong fundus ini bisa menyebabkan ruptu uteri ya. Jadi pecah nanti uterusnya. Gara-gara kita sering dorong si fundusnya. Karena kita udah nggak sabar nih. Eh dong, biar janinnya keluar nih. Kita dorong-dorong si janinnya gitu ya. Di fundusnya kita dorong-dorong. Itu nggak boleh ya. Karena nanti bisa menyebabkan ruptu. Nanti pecah tuh uterusnya. Jadi, dik, kita salahin. Kemudian vakum. Nah, kalau vakum tadi syaratnya, dia itu apabila ini ya. Kalau emang si ibunya ini, dia masih bisa ngeden. Ini pasiennya udah lelah, udah capek. Baru-baru mau ngeden ya. Jadi, eh, kita coret aja. Jadi, jawabannya yang C. Gitu ya. Sekarang nomor 8 nih. Kira-kira penyulit persalinannya apa? Kira-kira kalau pada pasien ini, kira-kira penyulitnya apa nih? Nah, ini banyak ya. Ada retensio, ada distosia, ada atonia. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Penyulitnya yang ditanya. Nah, pada pasien ini, dia 35 tahun, guys. Atau penol-anol. Jadi, ini anak pertama. Anak pertama, usianya udah 40 minggu. Udah aterem ya. Datang. Dia bilang ketubannya pecah. Kemudian disertai dengan nyari perut. Jadi, ketubannya pecah. Dia ada nyari perut yang semakin sering. Pasien memiliki DM tidak terkontrol. Jadi, kalau pasien-pasien DM, ini anaknya itu bisa makrosomi ya. Gede nih. Makrosomi ya. Pasien menolak untuk melakukan ST. Nah, pada PF-nya, memang dia obes ya, ibunya. Dia jijiknya sudah 150. Wah. Kemudian masih bagus banget sih dia jijiknya ya. Kan 120 sampai 160 nih. Pada saat persainan, bahu anteriornya ini sulit dikeluarkan. Wah, udah ada klunya nih. Bahu anteriornya sulit untuk dikeluarkan. Kemudian dokternya melakuin episiotomi. Nah, kira-kira diapain nih teman-teman? Penyulitnya apa nih? Jadi, si dokternya ini melakukan episiotomi. Oke. Sip, betul ya. Adistia jawabannya yang bistosia bahu. Jadi, bahunya macet. Jadi, dari klunya aja bahu anteriornya sulit dikeluarkan. Sehingga si dokternya dia melakukan episiotomi. Jadi, dia disosia bahu. Kalau misalkan dia retensioplasenta, ini placenta nggak keluar-keluar 30 menit. Atau dia KPD. Kalau KPD ini, berarti ketuban pecah dini. Dia harusnya dia pecah sebelum waktunya. Jadi, sebelum in partu, ini pecah duluan. Di ketubannya itu pecah sebelum in partu. Itu ciri khas dari KPD. Nah, jadi kalau pada pasien ini, dia tuh ketubannya pecah dan nyeri perut semakin sering. Kalau nyeri perut semakin sering, nah berarti ini udah tanda-tanda in partu gitu ya. Jadi, ketubannya pecah, kemudian sudah atherm juga, nah sudah ada tanda-tanda in partu. Ini normal. Jadi, bukan KPD. Kalau KPD itu pecahnya sebelum dia in partu. Jadi, sebelum dia mules-mules gitu ya. Sebelum dia kayak pengen BAB, kemudian perineum. Kemudian si bagian dari vulvanya belum ini, belum menonjol. Berarti ini belum in partu nih. Kalau belum in partu, tiba-tiba bocor, tiba-tiba pecah. Itu kita sebut KPD. Tapi kalau emang sudah ada tanda-tanda in partu, sudah atherm, sudah cukup kehamilannya, cukup bulan, berarti dia pecah ketubannya saat in partu. Apabila dia udah seperti itu, ya berarti ketubannya pecah normal gitu ya. Kalau atoni uteri, A-nya ini tidak ada. Berarti nggak ada tonus uterusnya. Ciri khasnya adalah lembek. Jadi, kalau dapat soal nanti dia fundus uterusnya lembek. Berarti dia atonia. Nanti kita bakal pelajarin di kelas selanjutnya tentang perdaraan postpartum. Jadi, abis dia ngelahirin, tiba-tiba dia perdaraan terus. Nanti kita nilai dulu tonusnya gimana, bagus atau enggak gitu ya. Ini jawabannya yang distosia bahu. Kalau distosia bahu, tadi ciri khasnya saat di PF ternyata ditemukan apa, teman-teman? Yang sign-nya tadi, kalau pada distosia bahu. Nah, kita sebut, oh ini distosia bahu nih. Apabila teman-teman ngeliat apa tuh tadi? Sign. Nah, kira-kira tadi apa tuh? Untuk distosia bahu. Nah, ciri khasnya. Oh, ini kita sebut, ini distosia bahu nih. Ini macet nih bahunya. Oke, winda ya. Tatal sign. Sip, betul ya. Oke, sekarang nomor sembilan. Tata laksana awal. Nah, ditanya adalah tata laksana awal. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Yang awal yang teman-teman lakukan. Gitu ya, kalau kamu pede tuh gitu. Ditanya kalau nggak tepat, kalau nggak awal. Ini ditanya ada yang awal. Kira-kira diagnosesnya dulu nih. Diagnoses siapa nih, teman-teman? Dia 19 tahun, dia 1, Peno Anul. Ini anak pertama nih. Hamilnya 39. Oke, berarti lebih dari 37 ya. Berarti sudah aterum nih. Sudah aterum. Datang ke IGD. Bayinya itu nggak kunjung akhir. Udah 8 jam dipimpin mengeran. Oke, udah 8 jam. Lama banget ya, 8 jam. Pasiennya komposmentis. Tanda vitalnya normal. Kemudian tampak vulva. Kepala bayinya melekat erat seperti masuk nih. Keluar masuk nih. Kira-kira ini tanda apa nih tadi nih? Kalau misalkan dilihat, oh ada kepala. Seperti kayak dihisap gitu ya. Keluar masuk, keluar masuk. Kira-kira tadi tandanya tanda apa nih teman-teman? Kalau misalkan melihat clue-nya seperti ini nih. Jadi kalau teman-teman lihat ada clue kayak gini. Ini berarti turtle sign ya. Berarti ini udah tahu nih. Diagnosisnya adalah distorsia baku. Gitu ya. Memang ciri khas banget ya. Nah, jadi turtle sign awalnya adalah alarm. Nah, kira-kira kalau alarm ini yang pertama kan astrohab nih. Ada nggak jawabannya astrohab? Nggak ada ya. Minta tolong nggak ada. Berarti langsung ke lift. Lift ini berarti microbirth ya. Nah, kira-kira kalau dari soal ini, jawabannya yang mana nih? Yang microbirth nih teman-teman. Tadi kan microbirth ini memposisikan dia lutut dada ya. Oke, ini andisnya jawabannya yang C. Oke, sip. Betul ya. Jawabannya memfraksikan lutut sehingga dapat menyentuh dengan dada. Jadi lutut dada itu ciri khasnya tuh, microbirth. Jadi dia merupakan manuver lutut dada. Jadi itu jawabannya yang C. Betul ya. Jadi microbirth. Ditambah episiotomi gitu ya dikombinasi. Episiotomi. Kemudian kalau yang A. Kalau yang A ini kan anterior disinfection ya. Jadi kita mau ngeluarin bahu anterior duluan. Boleh teman-teman pakai yang Masanti. Atau pakai Rubin ya. Nah, kira-kira kalau misalkan Masanti, yang opsi mana nih teman-teman? Yang dia mendefinisikan, oh ini pakai manuver Masanti nih. Kira-kira yang mana nih? A, B, D, E. Kira-kira yang mana nih? Episiotomi nggak mungkin ya. Mendorong masuk kepala, atau dia memasukkan jari, memutar si bahu, atau memberikan tekanan suprapubik. Kira-kira yang Masanti yang mana nih teman-teman? Nah, kira-kira dari opsiannya yang kita sebut, oh ini manuver Masanti nih. Jadi kan kalau kita udah lakukan microbirth episiotomi, nggak berhasil kan boleh nih pakai Masanti. Nah, Masanti itu yang D ya. Nah, jadi kita tekan aja suprapubiknya. Ini Masanti. Oke, kalau misalkan rubin, berarti kalau rubin ini kita bakal membuat nanti posisi bahu itu oblique ya. Tapi kalau misalkan yang rotasi, ini wood ya. Jadi kalau memutar si bahu posterior menjadi anterior, ini berarti wood manuver. Sedangkan kalau kita ngedorong masuk kepala bayi ini, nggak boleh ya. Nah, nggak boleh didorong-dorong nih kepala bayinya. Yang boleh kita ubah adalah posisi bahu, bukan kepala atau leher. Jadi kepala leher bayi itu, pada saat distosia bahu itu nggak boleh kita apa-apain. Yang kita boleh lakukan manuver itu adalah bahunya. Untuk bahu anterior kan sulit untuk kita jangkau. Jadi yang paling sering itu bahu posterior yang kita jangkau. Itu untuk yang nomor 9. Jadi jawabannya yang microbirth, berarti yang C, lutut dada. Sekarang nomor 10 nih. Kira-kira penyebab kegawatan jalan ini apa nih, teman-teman? Kira-kira penyebabnya apa nih? Nah, sekarang kita baca dulu deh soalnya. Jadi dia ada wanita, usia 29 tahun, ini anak kedua, dia pernah lahir sekali. Dia sudah 40 minggu, sudah terem. Datang nih, nyari perut yang semakin memberat. Udah ada tanda-tanda impartu. Keluarlah cairan deras. Oke, ada cairan deras. Berarti ketuban ya. Disertai dengan darah dari kemaluan sekitar 45 menit yang lalu. Pemanasan fisiknya, hisnya 4 kali. Normal ya. Jadi kalau udah mulai impartu, udah mulai fase aktif, dia 3-4 kali nih normalnya. Durasi bisa lebih dari 40 detik. Kemudian di JJ-nya. Oke, udah mulai distres, udah mulai tachycardi nih janinnya. Nah, pada VT ditemukan bukaannya masih 2 cm. Berarti masih di fase laten ya. Oke, masih 2 cm. Teraba si tali berdenyut. Nah, kira-kira kalau udah bilang berdenyut, tali berdenyut ini, berarti ini diagnosisnya apa nih, teman-teman? Dia udah ada tali berdenyut. Oke, kira-kira apa nih? Terdapat mekonium juga. Penyebabnya apa nih, teman-teman? Sehingga si janinnya tachycardi. Jadi, dia 170. Kira-kira diagnosisnya apa nih? Dia udah keluar cairan deras. Oke, sip. Nah, betul ya. Risky ya, jawabannya yang menumbung. Jadi, kalau menumbung, itu ciri khasnya adalah ketubannya udah pecah. Ketubannya pecah gitu ya. Tapi kalau yang sitar ke muka, masih di depan muka. Berarti dia belum pecah ketubannya. Nah, itu untuk membeda ini ya. Jadi, benar jawabannya yang B. Karena dia ada tali pusernya, itu berdenyut. Jadi, kalau udah ada tali pusernya berdenyut, berarti ini prolek tali pusat gitu ya. Sehingga nanti diklasifikasiin. Ini klasifikasi tertemuka atau menumbung gitu ya. Kalau misalkan fasa previa, fasa itu pembeluh darah. Jadi, fasa previa ini, dia ada dua tipe. Ada yang tipe yang satu, ada tipe yang dua. Nah, jadi kalau tipe satu itu adalah, ini kan janin nih, ada placenta ya. Placenta kan normalnya melekatnya di kundus nih. Ini ada tali pusernya, ini janinnya gitu ya. Anggaplah seperti ini ya gambarnya. Nah, jadi fasa previa ini, ada tipe satu, tipe dua. Tipe satu itu berarti, si tali pusernya ini, ada sebagian yang tidak diselimuti oleh warton jelly. Normalnya, tali puser ini, dia diselimuti oleh si warton jelly. Warton jelly itu adalah suatu gel yang membuat nanti si tali pusernya itu nggak mengalami kompresi. Jadi, nggak gampang dia kompresi, nggak gampang ketekan. Jadi, kalau dia ketekan, malah jadi di-fresh gitu ya. Nah, pada fasa previa, tipe satu, dia ada bagian yang tidak diselimuti warton jelly. Jadi, dia tuh ada pembeluh darah yang dia tuh melayang-melayang ya di amnion. Nah, itu ya ciri khasnya. Kalau tipe dua, itu dia bilobus. Jadi, dia ada dua placenta. Jadi, ada yang mirip nih. Ada yang placenta kecil, ada placenta yang agak lebih besar. Jadi, ciri khasnya ada dua placenta yang ditemukan di dalam si cairan amnion. Berarti kita sebut ini fasa previa. Tapi kalau disebut dia, oh ada tali pusernya berdenyut. Nah, kalau udah berdenyut, berarti kan prolep nih keluar tali pusernya. Berarti kita sebut prolep tali pusernya. Kalau fasa previa, biasanya dari USG. Di USG ditemukan ada tali pusar yang tidak ditutupi warton jelly. Atau ada dua placenta di dalam uterus. Nah, itu kita sebut fasa previa. Kalau solusio atau placenta previa, nanti kita bakal pelajari tentang perdaraan antepartum. Itu untuk kelas selanjutnya. Kalau untuk solusio placenta, untuk reviewnya aja nih. Jadi, kalau pada solusio placenta itu, berarti placentanya itu lepas duluan. Normalnya, placenta itu, dia lepasnya itu saat nanti dia udah janinnya keluar. Jadi, janinnya keluar, baru placentanya keluar, lepas gitu ya. Nah, pada solusio placenta, placentanya ini lepas duluan. Ini solusio nih. Jadi, placenta itu lepas duluan. Jadi, sebelum dia janinnya keluar, udah lepas duluan nih dia, si solusio nih. Nah, tapi kalau misalkan previa, previa itu dia implantasi abnormal. Jadi, dia itu, si placenta itu kan normalnya dipundus nih, nempelnya. Tapi pada placenta previa, dia itu nyasar. Jadi, placentanya itu malah nyasar. Dia melakukan pelekatannya, dia malah ke SBR. Nah, ini berarti yang previa. Kalau pada solusio tadi lepas duluan, tapi kalau pada previa, dia itu si placentanya, dia nyasar. Harusnya dipundus di atas, eh dia nyasar, dia malah ke SBR, ke segmen bawah rahim. Dia malah ke bagian bawah, sehingga dia nutupin jalan akhir. Ini untuk yang previa. Kenapa dia bisa nyasar? Karena endometriumnya nggak cantik. Jadi, endometriumnya itu ada defekts gitu ya. Jadi, misalkan nih, pasien-pasiennya habis disesar, atau dia habis di, dia abortus, habis itu dikuret-kuret. Nah, jadinya kan dinding endometriumnya terkikis tuh. Jadinya kan nggak cantik lagi tuh. Sehingga nanti si placenta itu pinter. Oh, dia bilang nih, ah nggak cantik lagi nih, aku mau cari yang cantik aja. Jadi, dia nanti nyasar tuh. Dia nanti malah cari yang posisi nyaman. Eh, ternyata dia nyamannya di SBR. Gitu ya, di segmen bawah rahim. Dia malah posisi di bawah. Itu untuk yang placenta previa. Kalau solusio, dia lepas duluan. Tanda-tandanya adalah kalau solusio, dia perdarahan warna hitam. Tapi kalau previa, perdaraan warna merah segar. Kemudian yang posisinya yang paling jelek, kondisinya adalah solusio. Dia solusio itu kondisinya jelek banget. Dia nyari perut hebat, perutnya tegang, terus kemudian darahnya hitam. Kemudian datang-datang, biasanya pasiennya tuh shock, ibunya shock. Janinnya udah mulai ini ya, udah mulai nggak ada lagi, udah mulai meninggal. Itu berarti solusio. Tapi kalau previa, dia klinisnya tuh masih lebih baik dibandingkan solusio. Kalau previa ini dia, karena dia nempel di SBR, jadi SBR ini kan dia ismus uteri ya, jadi bagian dekat cervix nih. Dia dipengaruhi oleh kontraksi. Jadi kalau misalkan ada kiss, jangan kontraksi nih. Nanti kontraksilah di bagian ismus uterinya, sehingga nanti ada bagian yang lepas. Jadinya dia perdarahan nyeri. Jadi nyeri perutnya itu, perdaraannya itu dipicu oleh kiss-nya, kontraksi. Nanti kalau lagi nggak kontraksi, nanti dia tenang lagi tuh. Dia nggak akan ngeluh-ngeluh apa-apa. Dia nggak dapatkan sakit perut, gitu ya. Itu pada previa. Jadi dia hilang timbul nyeri perutnya. Kemudian posisi perutnya tuh nggak tegang banget dibandingkan solusio. Dan dia warna merah, segar. Itu pada previa. Pada nomor 10, udah tau ya penyebabnya karena prolet dari pusat. Jadi menumbuh. Ketuban udah pecah. Sekarang nomor 11 nih. Kira-kira diagnosisnya apa nih, teman-teman? Ini macet atau ini lama nih? Kira-kira gimana, teman-teman? Ada yang tau nggak jawabannya nih, teman-teman? Diagnosisnya apa? Dia wanita, 28 tahun. Dia 1 P0A0. Dia anak pertama. Pusatnya kehamilan sudah terem ya, sudah 37. Dia bilang, dok saya nyeri perut hebat nih. Oke. Kemudian disertai kuat darah bercantum dia. Nah, berarti udah tanda-tanda impartul ya. Pemirsaan fisiknya normal. Kemudian DJD-nya normal juga. Kiss-nya juga masih bagus. Kemudian pembukaannya dia 2 cm. Kemudian pendataran 25. Presentasi kepala UUK anterior. Oke, press cap ya. Setelah 3 kali evaluasi selama 24 jam, tidak ada kemajuan persalinan. Jadi, masih aja tuh 2 cm terus. Kira-kira diagnosisnya apa nih, teman-teman? Dia masih aja 2 cm terus. Nah, kira-kira gimana? Ini masuknya kemana nih, teman-teman? Pada pasien ini. Nah, sip. Kalau misalkan pada pasien ini, dia pembukaannya masih 2 cm. Nah, kemudian dia 2 cm terus gitu ya. Gak maju-maju dia. Oke, betul ya. Intan, Rizky, Aulia ya. Betul. Jawabannya yang macet. Jadi, kalau misalkan dapat pasiennya kayak gini, dia macet-macet kayak gini nih. Gak maju-maju terus ya. Padahal dia udah ada tanda-tanda impartul. Yaudah, ini berarti ini impartusnya macet. Kalau lama, dia masih progresif. Dia masih ngebuka, tapi lama gitu ya. Tapi kalau dia yang si macet, dia gak buka-buka. Dan itu prinsipnya gitu. Kalau macet ini gak buka-buka. Dia gak buka-buka. Jadi, segitu aja terus. Dia 2 cm, dia 2 cm lagi, 2 cm lagi gitu ya. Ini ciri khas untuk partus yang macet. Nah, sekarang kita masuk ke distansi uterus. Kalau distansi uterus ini berarti dia rahimnya itu gede. Dia distansi. Nah, kira-kira yang membuat uterus itu menjadi besar, berarti yang pertama, bisa karena janinnya. Janinnya gede, makrosomi. Jadi, karena dia lebih dari 4 kg, gede lah uterusnya gitu ya. Yang kedua, bisa jadi jangan-jangan cairan amnionnya kebanyakan. Atau polihidramnion gitu ya. Nah, jadi cairan amnionnya itu lebih dari 2 liter. Nah, karena cairan amnionnya lebih dari 2 liter, banyak ya. Jadi, menyebabkan dia distansi uterus. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, karena macrosomi. Jadi, bayinya ini gede gitu ya. Nah, tadi riwayat DM ibunya. Ibu-ibu yang DM, biasanya faktor resiko, menyebabkan fetusnya itu, fetalnya itu dia makrosomi gitu ya. Gede bayinya. Kayak gambar ini ya, gede ya. Nah, dia lebih dari 4 kg. Nah, kemudian teman-teman bilang nih, dok, kira-kira kalau dia makrosomi, dia bisa terpaginam nggak? Nah, tergantung dari berat badannya. Kalau misalkan kita anjurkan seksio, apabila berat janinnya itu lebih dari 5 kg. Jadi, kalau misalkan janinnya lebih dari 5 kg, terus pasien si ibunya itu nggak DM, itu kita anjurkan seksio aja. Tapi kalau pasien si ibunya itu DM, berarti kalau janinnya itu lebih dari 4,5 aja, ini kita udah sarankan dia seksio. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan dia, oh, ibunya kita lihat dulu dia DM atau nggak. Ibunya nggak DM. Berarti kalau janinnya lebih dari 5 kg, ini langsung seksio aja. Kalau dia kurang dari 5 kg, ibunya nggak DM, boleh per vaginam. Gitu ya. Tapi kalau ternyata ibunya ada DM nih, oh, janinnya lebih dari 4 kg ya. 4,5 aja kita udah langsung kita seksio gitu ya. Nah, itu untuk yang ibunya DM. Ada lagi syarat yang terakhir. Jadi, kita lihat TBJ-nya. Taksiran berat janinnya dia lebih dari 4 kg, dan dia dari wayat distosia bahu sebelumnya, berarti kita boleh anjurkan dia seksio. Gitu ya. Jadi, kalau ternyata dia ada distosia bahu sebelumnya, berat janinnya sekarang lebih dari 4 kg, kita sarankan dia seksio. Selebihnya berarti kalau kurang dari itu, berarti bisa per vaginam. Ini untuk yang kedua penyakitnya. Dia hidramnion, atau nama lainnya polihidramnion. Itu sama aja nih. Kalau teman-teman nanti dapet di soal di opsionnya, oh, nih kebanyakan nih ceramnionnya nih, lebih dari 2 liter. Nah, lebih dari 2 liter, kebanyakan berarti dia hidramnion. Atau nama lainnya polihidramnion. Jadi, dan namanya poli ya, kebanyakan gitu ya. Nah, dia lebih dari 2 liter. Biasanya pada UKMPPD itu disebut AFI-nya. Jadi, AFI ini merupakan suatu ini ya, Amnionic Fleet Index. Jadi, kita lihat nih AFI-nya, nilainya berapa. Itu di soal KMPPD selalu ditulis. Kalau dibilang udah lebih dari 24 cm, ini kita sebut dia polihidramnion, atau hidramnion, gitu ya, nama lainnya. Tapi kalau AFI-nya kurang dari 5 cm, ini kita sebut oligohidramnion, gitu ya. Tapi kalau dia polihidramnion, ini kan banyak nih, ceran ketubannya. Dia tuh estimasinya, lebih dari 2 liter. Tapi kalau oligo, itu kurang dari 500 cm, gitu ya. Ini untuk malformasi kongenital. Jadi, dibilang nih, oh ternyata nih penyebabnya nih, kenapa bisa polihidramnion, atau ini penyebabnya nih, kenapa oligo. Jadi, cairan ketuban itu, dia tuh kan dihasilkan oleh sapuk ketuban. Tapi setelah dia meranjak trimester 2, 3, itu biasanya, nanti cairan ketuban itu dihasilkan oleh produksi dari ekspresi urin dari si janinnya, gitu ya. Jadi, kalau misalkan nih, ternyata si janinnya ini, dia ada atresi esofagus. Jadi, buntu nih esofagusnya, ya buntu, nggak ada saluran. Jadi, si bayinya ini kan nggak bisa nelan si ketubannya ya. Kalau dia nggak bisa nelan, nanti kan nggak bisa di ekspresiin. Sehingga nanti di bagian luar itu banyak. Jadinya dia bisa menyebabkan polihidramnion, apabila dia maformasi kongenitalnya atresi esofagus. Tapi kalau ternyata, dia oligo. Nah, penyebab yang menyebabkan oligohidramnion, karena si janin, si bayinya ini, dia agenesis. Jadi, dia agenesis bilateral. Jadi, nggak kebentuk nih si renalnya, si ginjalnya. Nanti menyebabkan penurunan dari ekspresi urinnya. Karena dia turun ekspresi urinnya, jadi cairan ketubannya juga akan sedikit yang dihasilkan. Menyebabkan nanti dia, fetusnya ini mengalami kompresi gitu ya. Karena kan cairan ketubannya sedikit nih. Jadi, bayangkan aja ada ruangan, tapi sedikit cairannya. Ketubannya, si janinnya normal gitu ya. Karena sedikit cairannya, nggak ada bantalan nih. Jadinya bisa mengalami kompresi-kompresi. Itu untuknya oligohidramion. Sekarang, dia ternyata distensi uterus. Selain tadi makrosomi, kemudian dia polidramion, ternyata ada lagi nih, dia gemeli. Jadi, dia tuh kembar. Di dalam uterus itu, dia ada dua janin atau lebih. Jadi, bisa dia tuh, apa namanya, quadriplet, triplet gitu ya. Quadriplet berarti ada tiga janin, quadriplet berarti ada empat janin. Jadi,